Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Masih di kawasan BSD Tangerang Selatan Kali ini Benu mau mencicipi kuliner khas dari provinsi di ujung utara Pulau Sulawesi Wih mantap Banyak nih Mbak Pesen semua Yang paling enak pokoknya ya Bentar ya Pokoknya yang sedap-sedap kumpulin Masih ya Meski gak ada di kota Manado Tapi beragam hidangan khas Manado bisa kita cicipi di ruang Manado Next Food Yang ada di The Breeze ini Ada banyak pilihan lauk sajian dalam lemari kaca Lengkap dengan papan nama Sebuahnya kayaknya enak Bikin bingung mau pilih yang mana Ada cakalang woku Cakalang rabe rica Ayam woku Ayam isi di bulu Ayam tuturuga Ayam rica-rica Dan masih banyak yang lainnya Oke kita cobain dulu Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran saya Karena kita makan pisang goreng itu menggunakan Ini dia Sambel roa Wow wow Oke ya Ini dia Pisang goreng pakai sambel roa Iya Orang Manado sukanya begitu Jadi ini enak banget ya Pertemuan ada pisangnya yang manis Terus ada seandung pedas Gorengan jadi gurih dan pedas mix jadi satu Enak banget Ini mumtas Kalau di Manado bilang sedap ya Sedap ya Kuliner khas Manado memang identik dengan pedas Bahkan saking sukanya sama pedas Pisang goreng pun disambelin Kita lanjut ke tinutuan ya Tinutuan ini biasanya dimakan pada saat sarapan Masya Allah ini manis gurih banget ya Ketemunya karena apa ya Daun-daunannya lebih dominan Jadi aroma kemanginya dominan banget Tapi cocok ya pas gitu Hmm Nambure uno Mumtas Oke kita geser ke cakalang ya Cakalang Rabi Apa ini Rabi ricah Ini cakalang ini Biasa kan cakalang fuku ya Fuku tuh di asepin gitu Jadi aromanya tuh dapet banget Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini gak ada yang gak pedas ya Oke kita geser lagi ke ayam woku ya Ini Ini lihat Jadi memang Kalau Manado itu terkenal dengan Penggunaan daunan ya Untuk menambah wangi dari ini ya Nambah wangi aroma dari masakannya Jadi mereka menggunakan daunan gini Ini istimewa banget ya Ayamnya digoreng dulu baru dimasak Pake bumbu ini Jadi yang keluar yang paling dominan itu Aromanya paling dominan adalah jeruk sama daun pandan Jadi itu wangi banget Di lidahnya wangi banget Sama ayamnya yang digoreng agak sedikit crispy Istimewa Woku adalah bumbu makanan ala Manado Yang kaya rasa dari berbagai macam bumbu Dan biasa digunakan untuk memasak daging Woku memiliki cita rasa dan aroma yang khas Perpaduan jahe, daun jeruk, dan pandan Memberikan aroma harum Nama woku sendiri berasal dari daun woka Yaitu sejenis daun lontar yang digunakan untuk membungkus nasi Hidangan khas Manado yang penuh rempah menghasilkan perpaduan cita rasa pedas Segar, sedap, dan beraroma mengundang selera Rasa yang kuat dari kuliner Manado berasal dari campuran bumbu dan rempah dalam jumlah banyak Kuliner Manado juga biasanya segar Karena penggunaan tomat Seperti sambal debu-dabu Sambal asli Manado ini tidak diulep Melainkan diiris Masakan Manado juga syarat dengan penggunaan Dedaunan penghasil rasa dan aroma Beraneka daun acap kali ditambahkan saat mengolah masakan Manado Untuk teknik memasakan Masyarakat Manado banyak menggunakan teknik rebus, bakar, dan tumis Namun ada juga hidangan yang dimasak dengan pengolahan unik Seperti ayam masak di bulu ini Ayam dibulu Jadi masaknya dalam bulu gitu Tapi tetap lihat warnanya Cantik ya, cantik banget Kalau bener-bener cacat banget sih Ini sayang bulu ini istimewa banget ya Dagingnya empuk banget Segar banget ini Pedasnya pas Wow Kalau aromanya gak usah ngomong lagi Ini istimewa Istimewa, istimewa Waduh Juara banget Kalau mau menu yang tidak terlalu pedas Ayam tuturuga bisa jadi pilihan Tuturuga adalah opor ayam khas Manado Kuahnya yang kuning Kayak rempah dan kental Benar-benar menggugah selera Buat pencinta pedas Pas banget deh Kalau memilih berwisata kuliner Dengan mencicipi hidangan khas Manado Ini menu aja sampai keringetan sangkik pedasnya Mbak Ada yang dingin-dingin gak Wah Awas cepat Beres-beres banget nih Hahaha Haduh Hahaha Uh Iya ada masih ya Wah ini dia nih Dan sebagai penutup Minuman segar khas Manado Es cimei Atau es kacang merah Jadi pilihan Padanan kacang merah Gula, susu, dan es rut Membuat minuman ini Syarat akan gizi Sekaligus menyegarkan Masih ada hidangan manis khas Manado Yang akan menu cicip Tetap di Food Story ya Gula, gula, dan es rut Kacang merah Terima kasih Terima kasih.